Jangan lupa subscribe youtube channel metrotvnews dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dasar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda malam hari ini Untuk sama-sama kita menggali ilmu dan juga mencari pahala tentunya hanya di Gaspol Harapan kami tentunya dimanapun Anda saat ini dalam kondisi sehat walafiat termasuk yang ada di studio Sehat semuanya Ibu, Bapak juga sehat Insya Allah mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah SWT Dan seperti biasa hari ini kita akan mendengarkan kisah-kisah mendapatkan motivasi dari guru kita, Ustadz kita Ustadz Das Ad Latif yang akan segera bergabung bersama kita sesaat lagi Ustadz dasar kelar gitu ya, begitu ijab kabul, letak ibadahnya dimana Pak? Waktu... Waktu dicurigain mulu Bapak datang bersama istri gak hari ini? Bersama istri Dimana istrinya? Istrinya ada di sana Bapak jangan menunjuk sembarangan, ini nanti ada banyak yang ngaku Istri Bapak ini boleh angkat tangan? Untung satu orang Ibu boleh maju Ibu ikut bersama kita, kasih tepuk tangan dong Ibu Bapak sekalian Oke, ini benar Ibu sama Bapak suami istri? Iya benar Benar, nah Bapak siapa? Yan Atabas Tanggal lahirnya kapan? Astagfirullah Kalau udah lama emang gak gitu Masa sih Pak? Iya Bapak inget gak tapi? Kapan ulang tahunnya? Nah kalau ulang tahun istri saya itu biasanya anak yang... Bisa aja Iya Kalau anak tau? Iya tau deh Oh kalau Bapak gak tau Oke, saya mau nanya ya sama Ibu nih Karena Ibu sama Bapak sudah berumah tangga berapa lama Bu? Sudah 25 tahun 25 tahun? Masya Allah Ibu, mohon dijawab ya Bu ya Dengan jujur sejujur-jujurnya Apa permintaan suami yang menurut Ibu paling menyebalkan? Biasanya kalau pulang kerja gitu ya sore disuruh langsung bikin kopi itu paling nyebalkan Betul Pak? Enggak Ya betul Kalau gitu pulang kemana? Jangan-jangan yang minta kopi siapa tuh? Enggak Bener Daripada sama-sama berantem kita kasih tepok tangan aja dulu buat Ibu dan Bapak Jangan sering-sering berantem Ibu Bapak katanya kalau kita sering berantem dari rumah tangga Ada setan yang bisa berhasil naik tahta untuk ikut umisakan pernikahan kita Tuh dengerin Astagfirullahaladzim Ibu Cepet banget tangannya dengerin langsung begitu Aduh yaudah katanya kan makanya menikah itu dianggap ibadah yang paling lama Tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT Amin Rumah tangganya selalu mendapatkan kebahagiaan Terima kasih boleh kembali ke tempat boleh berikan tepuk tangan Ibu Bapak Gini daripada berantem terus nih Ibu Bapak kadang-kadang namanya suami istri Ada perbedaan pendapat dari hal kecil doang dari pencet odol dari ujung atas sama ujung bawah Bisa panjang kemana-mana Nah mendingan gini kita akan bikin polling Kita akan kasih link ya Ibu Bapak silahkan diambil handphonenya Lalu isi link yang sudah dibagikan Menurut sahabat dasat apa kunci utama keluarga harmonis Silahkan dipilih ada tiga pilihan Yang pertama sama-sama mencari ridho Allah SWT B komunikasi dan saling menerima kekurangan Atau C keuangan lancar Silahkan A B atau C 30 detik dari sekarang Langsung saja kita undang Ustadz Das Ad Latif Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat Ustadz gimana sehat Ustadz? Siapa tamu kita hari ini? Ini tamu teman-teman dari komunitas Suami Sejahtera Istri Bahagia Itu komunitasnya Pak Ustadz Dan tadi di awal Udah ada percecokan Perdebatan Pak Ustadz Tapi saya tidak yakin ini komunitas suami Sejahtera Kan doa Pak Ustadz Siapa tahu dari semangat Jadi lebih masuk akal Suami Sehat Istri Bahagia Oh gitu Iya biar Sejahtera kalau tidak sehat Wah gak bisa ngapa-ngapain juga ya Pak Ustadz Iya makanya Sehat itu lebih utama Tapi perlu juga Sejahtera Kalau Sehatan Pak Sejahtera? Sejahtera itu tapi unlimited Sejahtera itu susah mengukurnya Tapi Sehat itu bisa diukur Sehat itu ya gak ke rumah sakit Sehat itu ya gak ada keluhan kesehatannya Tapi Sejahtera Sejahtera buat Mas Bayu belum tentu Sejahtera buat saya Sejahtera buat saya belum tentu Sejahtera buat Bapak Iya kan? Jadi itu abstrak Jadi kalau kesejahteraan yang membuat orang bahagia Maka mestinya Rasulullah tidak bahagia Karena beliau itu dalam rumah tangga beliau Kita lihat kecil rumahnya Kadangkala pernah disejarahkan Tiga hari tiga malam beliau tidak makan Kalau beliau berdiri sholat itu di kamar beliau Kepala beliau itu tersentuh dengan atap rumahnya Apa itu? Langit-langit itu Pelapon rumahnya Kalau beliau sujud Itu kaki beliau menyentuh kepala Aisyah Istri beliau begitu kecilnya kamarnya Tapi meskipun dalam keadaan rumah yang kecil begitu Rasulullah mengucapkan dari risannya Baiti jannati Rumahku laksana sorga bagiku Kalau kesejahteraan membuat orang bahagia dan tidak bercerai Maka semestinya tidak ada orang kaya yang cerai Jadi kunci kebahagiaan bukan kesejahteraan Ya bukan kesejahteraan Tapi lebih kepada niat menikahnya Masya Allah dasyat sekali Baik Pak Ustadz izinkan saya untuk minta tanggapan Dari poling yang tadi sudah dibagikan Ke sahabat dasat yang hadir disini Pak Ustadz Pertanyaannya adalah Apa kunci keluarga yang harmonis? Apakah A Sama-sama mencari rida Allah SWT B komunikasi dan saling menerima kekurangan C keuangan lancar Walaupun sedikit tapi ada juga memilih keuangan lancar Sebagai kunci keluarga harmonis Pak Ustadz Yang utama dan ideal tentu adalah Sama-sama mencari rida Allah Ya Itulah sebabnya ketika ijab kabul Bapak Ibu masih ingat kan waktu ijab kabul Saudara dasat latif Saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Sidkia Nasrun Dengan mahar seperangkat alat sholat Tunai karena Pak Lura Bukan kan? Tunai karena Pak Camat Bukan tapi apa? Tunai karena Allah Berarti ibadah ini pernikahan Pernikahan ini sebuah ibadah Kenapa? Karena Lillahi Ta'ala Segala sesuatu yang disandarkan kepada Lillahi Ta'ala Semata-mata karena Allah Maka itulah ibadah Ibadah itu Bapak-Bapak bukan sekedar sholat Kalau ibadah sekedar sholat Berapa kali Bapak ibadah sehari? Paling lima kali Itu kalau ada sunnah-sunnahnya Alhamdulillah Ya Ibadah itu bukan sekedar itu saja Tapi segala sesuatu yang diniatkan Lillahi Ta'ala Semata-mata karena Allah Termasuk diantaranya nikah Itu adalah ibadah Bahkan Rasulullah dengan tegas mengatakan Siapa diantara kalian Sudah mampu Tidak mampu menghindari persinahan Sudah nyerempet-nerempet kepada zina Mampu secara fisik Mampu secara ekonomi Lalu dia tidak mau menikah Kata Nabi Kamu bukan dari umatku Pala Islam ini Kamu bukan golongan saya Kalau niatnya Lillahi Ta'ala Maka semua aktivitasnya dalam berumah tangga Tidurnya Bangunnya Cari nafkahnya Kelukesahnya Capeknya Bikin kopinya Tapi bikin kopi sambil ngomel Ustaz Coba aku tahu begini Ustaz tidak membedakan sama kamu Sedikit lagi keci Apa lagi Maka sebaiknya bikin kopi Lillahi Ta'ala Saya bukan cari Bikin kopi Karena cari muka Sama suami Suamiku sudah punya mukanya Saya Bikin kopi Karena mencari Ridha Allah Kalau mencari Ridha Allah Niatnya Insya Allah Bikin kopinya Akan Proporsional Semua persoalan Akan nikmat Di hadapan kita Ketika itu Kembalikan Lillahi Ta'ala Yang kedua Komunikasi Saling menerima Kekurangan Mana ada orang Tidak ada kekurangannya Saya Banyak kekurangan Mas Bayu Banyak kekurangan Kita semua punya kekurangan Maka ketika anda Mau menikah Cari kesempurnaan Maka tidak akan menikah-menikah Mana ada yang sempurna Ada orang Cakep Gaganya Baru dilihat Gaganya Tapi Apa yang jelek Ahlaknya Ada lagi Ahlak baik Muka baik Apanya masalahnya Kesetiaan Mana ada orang Tidak ada masalah Semua kita ini Maka Yang baik Menghadapi kekurangan Itu adalah Saling Memahami Dan menerima Kelebihan Dan kekurangannya Kelebihan ibu Dapat suami Kekurangannya Aduh Suami mau kawin lagi Dan yang ketiga Keuangan lancar Wah ini Ini masalah Saya bilang sama istri saya Sayangku Kau jangan cemas Soal uang Uang ini tidak Dibawa mati Sayangku Percayalah Uang kau tidak Bawa mati Dia bilang Betul ustad Uang tidak dibawa mati Tapi kalau tidak ada uang Rasanya mau mati Berarti Jangan bermotif Uang lancar Ya Yang bermotif penting adalah Uang berkah Wah insya Allah Berkah itu maksudnya gimana Pak Ustaz? Insya Allah Kalau uang berkah itu Sedikit Banyak Nah Bukan uang masalahnya Tapi kesukurannya Kalau banyak dia tidak berkah Tidak bersyukur Maka selalu miskin Dalam rumah tangga Berapa banyak Berdempet Dempet Nyerempet Nyerempet Kepada Perceraian Gara-gara apa Istrinya tidak Mensyukuri penghasilan suami Akhirnya Kata istrinya Apakah itu Adekmu itu Adekmu selisih Sepuluh tahun kamu Masa kalau pulang kampung Dia pakai mobil Kita masih pakai motor Ya sudah lah Kita kreditan aja Yang tadinya Penghasilan dagangnya Bisa dinikmati Sekarang tidak bisa dinikmati Kenapa? Karena ada kredit yang harus dia selesaikan tiap bulan Ini lancar penghasilannya Tapi lancar juga pengeluarannya Yang bagus adalah berkah Penghasilan yang berkah Bukan yang banyak Tapi kalau banyak dan berkah Ha itu yang kita ingin Tadi katanya ada setan yang naik tahta Yang tugasnya mengganggu pernikahan manusia Apakah betul Dan apakah tugasnya si setan ini Nanti kita akan bahas Tentunya hanya di Gaspol Gaspol memang Setiap keindahan Perhiasan dunia Hanya istri solehan Perhiasan terindah Terima kasih Terima kasih pemirsa Sahabat dasar Anda masih bersama kami Kita lanjut lagi di Gaspol Gaspol memang Baik Pak Ustad Apakah betul Ada setan yang naik tahta Kalau mereka berhasil Menggoda rumah tangga manusia Supaya berpisah Adam Diciptakan di sorga Bayangkan Sorga itu semua Fasilitas ada kan Gelisah dia Lalu ditegur Kenapa Adam? Ini gak ada teman Oh iya Baiklah kalau begitu Diciptakanlah teman Temannya Siti Hawa Sudah menikah Maka Iblis tahu Rahasianya Ini Adam dan Hawa Bahagia berumah tangga Dia mau coba ganggu Ah diganggu dengan apa? Bocor rahasia Kata Allah Kamu seluruh yang ada Di fasilitas sorga ini Boleh konikmati Satu yang tidak boleh Dekat-dekat aja jangan Apa? Buah kuldi Bocor Karena kenapa? Setan mau balas dendam Kenapa balas dendam? Kan gara-gara Adam diusir setan Dari sorga Ya kan? Pertama disebut itu Jin Jin ini Marganya Jin ini suruh sujud Tidak mau Maka Allah memanggilnya Dengan kata Iblis Suruh Hei seluruh jin Kau sujud kepada Adam Ini makhluk Saya paling mulia Malaikat tidak Malaikat melakukan Tumbuhan Setan Jin yang tidak mau Kata jin Saya tidak mau Saya lebih mulia Setan membangkang Diusir dia Maka dia melakukan Deklarasi Mulai hari ini Dan seterusnya Saya akan balas dendam Kepada Adam Dan keturunannya Termasuk kita ini Keturunan Adam Saya akan balas dendam Gara-gara dia Saya diusir dari sorga Maka caranya Dia bisik Hawa Kau tahu enggak Kenapa kau dilarang Makan buah huldi Tidak Eh Kalau kau makan buah huldi Kamu kekal dalam sorga Allah tidak mau Oh Hawa tergoda Dia datang ke suaminya Bang 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 Kau sayang enggak sama saya Benar 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 Kalau kau sayang sama saya Saya mau makan buah huldi Kata Adam Enggak boleh Ini dilarang Berarti kau tidak sayang sama saya Akhirnya apa Tergoda Adam Makan buah huldi Diusir dari sorga Itulah sejarah Awal permusuhan Antara Saytan Dengan makhluk Namanya manusia Maka dia berupaya Menggagalkan Termasuk Dalam berumah tangga Karena kalau rumah tangga Harmonis Maka cari kerjanya Pahala Ibadahnya lancar Saytan tidak mau Kalau dia ibadahnya lancar Maka dia masuk sorga Tapi kalau dia galau Dia bertengkar terus Berselingkuh Akhirnya Setan berhasil Maka Setiap upaya Upaya Dalam rumah tangga Berdamai Dalam rumah tangga Sejahtera Dalam rumah tangga Harmonis Setan cari jalan Bagaimana dia Masa hasil Maka dimasuki Dengan apa Sakwa sangka Kenapa terlambat Suamimu Pasti ada Maka pintu Masuknya setan Dalam rumah tangga Adalah selalu Bersangka buruk Kepada pasangannya Sangka buruk Berlanjut 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 Suami akhirnya Jengkel Dicurgai terus Maka mulai Bertengkar 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 Ibadah tidak lancar Bertengkar Bertengkar Capek Tujuan pernikahan Tidak tercapai Apa tujuan pernikahan Menemukan ketenteraman Jiwa Jadi ketika Sudah tidak ada Ketenteraman jiwa Dalam rumah tangga Maka biasanya Aduh capek deh Saya bertengkar Mulu Ayo Kalau kau capek Sudah ceraikan saya Oh Begitu katakan Ceraikan saya Bergetar Arasnya Allah Maka benar Ketika ada rumah tangga Yang mulai retak Dan berujung Kepada perceraian Ketahuilah Setan disitu Merdeka Dia menang Karena tujuan Pernikahan kalian Gagal Maka saudaraku Bapak ibu Untuk menghadapi Masalah dalam rumah tangga Percayalah Dua sukses Dua kiatnya Dua saja kiatnya Ada masalah Dalam rumah tanggamu Istahinu Bisabri Wassalah Sabar Perbaiki sholatmu Saya yang selesaikan Semua masalahmu Mana ada rumah tangga Yang tidak ada masalahnya Semua rumah tangga Pasti punya masalah Termasuk Das Atlatif Resepnya Sabar Dan sabar itu Sangat gampang Dengan melazimkan Dan membiasakan hidup Mengucapkan Innalillahi Wa inna Keuangan yang lancar Adalah kunci keluarga Yang harmonis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Menurut saya Bapak Kalau uang itu Nomor satu kan Aset Hidup dalam rumah tangga Anak pun bisa Untuk kebutuhan Biaya sekolah Memlanjutkan yang kuliah Apalagi bisa membantu Saudara kita yang membutuhkan Menurut saya itu Pak Ustaz Kalau saya Ibu Yang betul adalah Tanpa materi Rumah tangga sulit Untuk bahagia Betul Tapi materi Bukan satu-satunya Jaminan Membuat rumah tangga bahagia Betul Jadi itu Jadi Kalau materilah Yang membuat bahagia Rumah tangga Maka mestinya Orang-orang yang kaya Yang mapan Yang sukses secara ekonomi Anak-anaknya baik Rumah tangganya bahagia Tapi kenyataan juga Mempertontonkan kita Kaya secara materi Tapi anaknya durhaka Istrinya selingkuh Suaminya juga demikian Berarti Ini memberikan informasi Dan pelajaran Bahwa materi Bukan satu-satunya Untuk menjamin kebahagiaan Namun Kita juga harus sadari Bahwa Materi adalah Satu sumber Sumber Untuk mendapatkan kebahagiaan Itulah sebabnya Maka suami Ketika menikah Wajib Mencari nafkah Saya ulangi Wajib Mencari nafkah Tapi tidak Wajib menjadi sukses Wajib cari nafkah Tapi tidak Wajib menjadi kaya Wajib cari nafkah Tapi tidak Wajib menjadi Rumah gedongan Karena rejeki Allah yang ngatur Suami ini Bapak-bapak ini Coba ditanya semua ini Semua kita mau Kasih berlian istri Kasih kendaraan Rumah interior Sesuai selera Mau kan begitu Betul Tapi kan Keterbatasan kita Allah yang ngatur rejeki Maka yang baik adalah Kuncinya Syukuri Dan rasa cukup Dengan apa yang dimiliki Bukan dengan harta yang banyak Kalau harta yang banyak Ibu menikah Maka ketika dapat suami bangkrut Hilang kesetiaannya Ya Maka kesimpulannya Materi bukan jaminan Satu-satunya Membuat rumah tangga bahagia Ya, subscribe Pak Ustadz Karena tadi Pak Ustadz sedikit Membahas mengenai kesetiaan Nah bagaimana untuk Menjaga kesetiaan sih Pak Ustadz kan dibutuhkan Dua belah pihak tuh Pak Ustadz Untuk keluarga yang harmonis Dua-duanya harus setia Tapi kan Tidak mudah gitu Misalnya Kalau kita Ketemu sama Orang lain Godaan di luar Tapi godaan di luar tuh Justru yang Sayang Sudah sholat belum Jadi sebenarnya Ibu Ini suami Tergantung istri Iya Kalau ibu sudah mampu Hadir di hatinya suami Hadir sehadir-hadirnya Bukan mewangasi dengan video call Bukan mengawasi dengan Meriksa semua HP-nya Tidak Tapi ibu hadir dalam hatinya Bersemayam dalam hati Dengan cara apa? Hadirlah seperti apa yang diharapkan oleh suami Apa yang diharapkan oleh suami? Satu Penghormatan Kalau ibu sudah hadir menghargai suami Tutur kata baik Selalu hadir ketika ada masalahnya Dia sopan menghargai mertuanya Maka begitu ada perempuan di luar menggoda Dia akan katakan Sorry Ada bidadari di rumahku Tidak ada artimu Kau dibanding bidadari sorga di rumah saya Tapi kalau suka ngomel Malas-masak Bikin ngopi aja salah-salah Bagaimana? Maka ingat selalu lagunya Omerama Setiap keindahan Perhiasan dunia Hanya istri Solehat Perhiasan Terindah Dasar sekali Wahin jangan kemana-mana sahabat dasar Kami akan kembali sesaat lagi tentunya Hanya di Gaspol Gaspol Bema Maka tidaklah benar seorang suami istri Mempublikasikan kekurangan pasangannya Di update bertengkar Tak kusangka kau begitu Mulutmu kotor Perbuatanmu kasar Pran Seheran bertengkar 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 Hamil lagi Banyak kejadian yang sering Maksud kayak gitu Pemirsa kita lanjut lagi di Gaspol Gaspol Bema Hari ini tema yang dibahas adalah mengenai jurus manis keluarga harmonis Izin Ustad Dalam surah Al-Bokoroh ayat 187 Dikatakan bahwa Para istri Mereka adalah pakaian bagimu Dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka Mohon penjelasan dari ayat ini Pak Ustad Satu ibu bapak yang hadir di studio Saya buka baju disini Lepas semuanya Berani enggak? Enggak dong Berani enggak? Enggak Kenapa? Malu Pak Ustadz Malu Dua Saya bisa membedakan Seorang yang berpendidikan Orang kaya dan miskin Itu juga dari pakaiannya Saya bisa membedakan Dia pejabat atau tidak Dia terpelajar atau tidak Dari pakaiannya Berarti minimal pakaian itu Ada dua fungsi Satu Menutup aib Harga diri Rasa malu Dan yang kedua Status sosial Derajat Berarti Kalau suami istri adalah pakaian Maka fungsi istri adalah Menutup harga diri suaminya Menutup aib-aib suaminya Begitu juga seorang suami Suami adalah pakaian bagi istrinya Yang berarti bahwa Suami yang baik adalah Merahasiakan keburukan dan kekurangan istrinya Yang kedua adalah Dia adalah harga diri kita Yang maknanya Mau tidak kita Tegan tidak kita Seorang suami Berpakaian mentereng Berpakaian mewah Sementara istri kita Berpakaian seadanya Itu berarti Bapak tidak mengangkat Derajat istri Itulah sebabnya Kenapa kaum laki-laki Yang ideal Yang soleh Yang bermartabat Relah istrinya Lebih dulu berpakaian mewah Dia belakangan Kenapa? Karena pakaiannya istri Harga diri seorang suami Maka ini Ayat menginformasikan Suami istri yang baik Satu Menjaga aib dan kekurangan Maka tidaklah benar Seorang suami istri Mempublikasikan Kekurangan pasangannya Di update Bertengkar Tak kusangka kau begitu Mulutmu kotor Perbuatanmu kasar Prat Saya heran Bertengkar 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 Hamil lagi Banyak Kejadian yang sering Maksud kayak gitu Yang kedua Angkat dong Martabat pasanganmu Kalau tidak bisa Diangkat martabatnya Dengan materi Angkat martabatnya Dengan memuliakannya Jangan menghina Jangan memakinya Jangan Mempermalukannya Di depan umum Itulah Makna dari ayat ini Dan yang ketiga Fungsi pakaian itu Kehangatan Kehangatan Buatlah suamimu hangat Pelukannya hangat Kalau dia merasa marah Buat dia kehangatan Peluk dia dari belakang Sambil menyanyi Bila Kamu Baik Pak Ustadz Kita akan menguji lagi nih Karena disini banyak yang Pasangan suami istri Saya mau memberikan Rapid questions Kalau tadi sudah ada Sepasang suami istri Yang berdebat Di atas panggung Sekarang saya mau memberikan Pertanyaan Buat suami dan istri Bapak Mas Adit ya Siap menjadi relawan Siap menjadi relawan ya Mas Adit ya Datang kesini sama istrinya pak Boleh pinjam mikrofonnya dulu Teman-teman FD Sama istrinya Siap Istrinya yang mana pak Itu Mbak Ade Sebut namanya dong Mbak Ade Irma Suryani Siapa namanya Panggilannya Dede Dede Kalau saya Panggilan istri saya Selalu ada kata sayang Oh Dede sayang Istriku sayang Ijin Pak Ustadz Saya kalau di rumah Manggilnya sayang Saya juga Ihh Ngeri ya Cuma hati-hati Ibu-ibu Yang selalu dipanggil sayang Kenapa Pak Ustadz Sayangku Sayangku Ada tamu Sayangku Bikin coklat Tiba-tiba cucunya berkata Ih kakek romantis betul Jangan ribut Kulupa namanya Nenek Gatau aja udah lupa Nenek Ibu siapa namanya Ade Irma Suryani Ade Irma Suryani Saya akan memberikan pertanyaan Yang harus dijawab dengan cepat Pertama ke Mbak Dede dulu ya Bapak paling suka Kalau Diapain Bu Paling suka Kalau diturutin Apa yang dimau Oke Diturutin apa yang dimau Dibikinin kopi Dipijitin Dimasakin Mana yang paling Bapak suka Dipijitin Warna baju favorit Bapak apa Biru Hah? Biru Biru Oke Sepatu Bapak nomor berapa 39 Mantap Betul Pak semua jawabannya Betul semua Oke Sekarang saya mau tanya Ke Mas Adit Apa makanan kesukaan istri? Duren Apa ukuran baju istri? M Istri lahir hari apa? Harinya gak apa Oke Waktu sekolah Ibu SD-nya dimana? Gak tau saya Gak tapi tepuk tangan dong Untuk Mas Adit sama Mbak Dede Mbak Ade ya Jadi Mas Bayu Kalau Kita melihat Suami kita tidak romantis Lihat sisinya yang lain Karena memang Laki-laki itu Sangat sulit menemukan Yang romantis mulutnya Ada yang mulutnya tidak romantis Tapi romantis dari perlakuannya Ya Ada yang perlakuannya tidak romantis Agak kasar kelihatan Tapi romantis mulutnya Maka ketika kau mendapati Kekurangannya Jangan fokus pada Kekurangannya itu Tapi lihat kelebihannya yang lain Kan banyak kelebihannya Ada orang kurang dari segi wajahnya Tapi tutur katanya lembut Ada yang tutur katanya agak kasar Tapi perengainya agak romantis Ya ya Jadi lihat aja Mana baiknya Begitu juga seorang suami Panggil istri dengan panggilan kasih sayang Dia senangi Kalau dia senang dipanggil cantik Panggil cantik Karena perempuan itu paling senang dibohongi Maka tidak ada salahnya Bohongnya seorang suami Untuk membahagiakan istri Itu tidak berdosa Ada tiga jenis bohong yang boleh Bahkan dia tidak berdosa Satu diantaranya Bohongnya seorang suami Untuk membahagiakan istrinya Wih sayangku Makin mudah kau kulihat Mana ada orang makin mudah Iya tuh Tapi kalau dia senang Jangan Jangan berat memuji prestasi Dan kelebihan istri Alhamdulillah kau makin cantik kulihat Rasa-rasanya seperti waktu pertama kita ketemu Padahal kita bohong tuh Dan tidak apa-apa Dan ini kelemahan juga Kadangkala seorang suami Berat dalam memuji istrinya Puji Puji istri Karena itu bagian daripada ibadah Memuji istri Dia masak dengan baik Puji dia Wah Alhamdulillah Saya sudah makan sekian banyak Nasi bungkus Tapi ini yang paling spesial Dia bilang istri Kalau saya tahu kau bohong Tapi tidak apa-apa Saya senang juga Baik Jadi sebenarnya kita suami istri Tidak perlu mempermasalahkan Hal-hal kecil Yang akhirnya jadi masalah Begitu ya Pak Ustadz ya Tapi Kelebihan Kebaikan Hal-hal positif Itu yang kita fokus disana Fokus disitu Dan ingat Selalu jadikan ilmu ini Selalu jadikan ilmu Setan selalu memanasi kita Agar kita bertengkar Setan selalu panas-panasin kita Bertengkar 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 Itu maka ketika muncul itu Kalimat istighfar yang bagus Kita ucapkan Astagfirullahaladzimu Fokus pada kebaikannya saja Lupakan kejelekannya Insya Allah pasti bahagia Dalam rumah tangga Amin Dasyat sekali Baik Jangan kemana-mana Sahabat Dasyat Setelah ini Kita akan kembali Untuk mendengarkan Pertanyaan dari Sahabat Dasyat Yang hadir di studio Ini berkaitan dengan Tema mengenai Jurus Keluarga Yang harmonis Jangan kemana-mana Tetap disini Tentunya hanya di Gasbo Gasbo Lebar Saudara kandung Belum tentu saran Dan pendapatnya Mau lihat kita bahagia Bisa jadi dia dengki Bisa jadi setan Masuk dari kedengkian dia Ya Ah masa ada Saudara begitu Ada Semenjak saya selalu Bergaul sama Ustadz Istri saya sudah jadi Malaikat Ustadz Oh bagus Cuma dia Malaikat maut Kita lanjut lagi Umbah Semua mengenai Jurus manis Keluarga yang harmonis Tentunya di Gasbo Gasbo Lebar Pak Ustadz seperti janji kita Kita akan berikan kesempatan Sahabat Dasat yang hadir disini Untuk bertanya Silahkan Yang mau bertanya Boleh angkat tangannya Yang sebelah kanan kali ya Yang ibu-ibunya dulu nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kebetulan ini saya kan seorang Peguai negeri Terus Kalau sudah Pulang kerja Dengan suami bertemu Kenapa ya Sekarang itu tidak seperti dulu Kita jarang dipuji Pak Ustadz Padahal tambah usia kan Pengen dipuji Itu aja jawabannya Oke Jarang dipuji Oke Pertanyaan berikut Pertanyaan kedua Silahkan Boleh Di Amin Bapak mikrofonnya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Ustadz Bagaimana Menghadapi Tekanan keluarga Dari istri Dalam kondisi Setelah pandemi ini Pak Ustadz Ya Terima kasih Yang pertama Pertanyaan ibu Kok suami saya ini Tidak seperti dulu Dulu romantis Sekarang berkurang Satu kali Kau sakiti hati ini Masih Kumaafkan Dua kali Kau sakiti juga Masih Kumaafkan Tapi jangan Sampai Tiga kali Kurang ajar Nah sekarang Ibu kan Masih ingat Kisahnya Ibrahim AS Ketika dipuji Sama saya Ketemu kawan saya Yang bertahun-tahun Eh Udah saat Makin muda Saya tahu Tidak mungkin Saya makin muda Tidak mungkin Tapi saya senang juga Padahal saya tahu Dia bohong Tapi saya bilang Tidak apa-apa Lanjutkan Karena saya juga senang Maka Jadilah suami yang pandai Memuji istri Mudah-mudahan Suaminya ibu nonton Bapak yang ada di rumah Belajarlah kau puji istrimu Karena memujinya adalah Ibadah di sisinya Ibadah di sisi Allah Bayangkan Rasulullah Jangankan berbuat baik Salah aja istrinya Tetap dipuji Rasulullah itu Sebelah istri beliau Tidak satu pun Dipanggil namanya Khadijah beliau Panggil Ummul Muminin Ibunya orang Islam Aisyah beliau Panggil Humairah Yang kemerah-merahan pipinya Maka saudaraku Yang menonton acara ini Mulai malam ini Panggillah istrimu Dengan panggilan kasih sayang Sebagai penghormatan Dan kasih sayangmu Kepada dia Begitu juga Kepada istri Panggil suamimu Yang ketika dia dengar Pasti itu hanya Dia yang tahu Oh ini istri saya Begitu Itu enaknya Kalau ada Panggilan kasih sayang Ketika berwhatsapp Whatsapp kita dibajak Bisa ditahu Oh Eh ini bukan istri saya ini Tidak begini kalimatnya Oh Itu salah satu Saya kalau Dengan istri saya Saya tahu Pasti ini bukan Pasti anak saya yang bahas ini Bukan istri saya Kenapa? Ada kalimat yang memang Hanya saya dan dia Khas panggilannya Panggilan kasih sayang Wahai istriku Yang terbaik Alisnya di loron dua Tiga loron Tiga loron Tiga loron Tiga loron Tiga loron Pertanyaan berikutnya Mengenai tekanan dari keluarga Pak Ustaz Pak tidak semua Pertanyaan harus dijawab Ingat kisahnya Maria Ketika beliau hamil Tidak ada suami Seluruh orang datang Maria bagaimana caranya Kau bisa hamil Keturunanmu Kau keturunan orang baik-baik Kenapa kau bisa hamil Tidak ada suamimu Kau bersina Allah coba perintahkan Kau lebih baik diam Tidak usah kau jawab Tidak semua pertanyaan Mertua Ipar Saudara Tetangga Mesti Bapak jawab Enggak Kalau mengikuti mereka Enak Apalagi mereka itu Belum tentu saran pendapatnya Mau melihat kita bahagia Saudara kandung Belum tentu saran dan pendapatnya Mau melihat kita bahagia Bisa jadi dia dengki Bisa jadi setan masuk dari kedengkian dia Ya Ah Masa ada saudara begitu Ada Siapa Saudaranya Nabi Yusuf Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk sumur Saudaranya tuh Maka ketika ada masalah Dalam rumah tangga kita Tidak usah curhat ke orang lain Apalagi ke medsos Lebih baik ambil wudu Menghadap ke Qiblat Solat hajat Minta pertolongan kepada Allah Hedaknya kalau Bapak curhatnya kepada Allah Masalah itu justru mendatangkan pahala Saya sudah berdoa dua bulan Tidak selesai Berarti Allah menginginkan Ibu Bapak lebih lama lagi dekat dengan Allah Karena kalau dikabulkan hari ini Besok Bapak sudah tidak datang Ketika ada masalah Dalam rumah tangga Ekonomi kita terpuruk Cukup sekali dijelaskan Saya ingin rumah tangga saya dihiasi Dengan materi sesuai yang saya mau Tapi rejeki dari Allah Doakan saya misalnya mertua kita Doakan saya Bapak Ibu Mudah-mudahan ekonomi saya lebih baik Saya bisa membahagiakan anaknya Atau istri saya Dan saya bisa umrohkan Bapak Ibu Tahun depan Pak Ustadz Ada satu pertanyaan sebelum kita dengarkan Petual singkatnya Pak Ustadz Ada kisah yang mengatakan Ada dasim dan dasima Setan yang bertugas seperti pelakor Kalau zaman sekarang Betul Dia jadi pelakor Dia berusaha Menggoda Maka Ibu-Ibu Seperti yang saya katakan tadi Hadirkan hati Hadirkan Ibu Sosok Ibu Dalam hati suami Menjadi istri yang soleha Sehingga siapapun yang menggodanya Dia tidak tergoda Kenapa? Karena sudah ada bidadari di rumahnya Itu yang saya Maka bilang kawan saya Ustadz Semenjak saya selalu bergaul sama Ustadz Istri saya sudah jadi malaikat Ustadz Oh bagus Cuma dia malaikat maut Baik Pak Ustadz Untuk menutup pembahasan kita hari ini Mohon petua Buat kita semua Pak Ustadz Saudaraku Tidak ada rumah tangga Yang tidak menginginkan Harmonis Semua kita menginginkan Harmonis Itulah sebabnya Tujuan pernikahan itu Satu diantaranya adalah Menemukan ketentraman jiwa Tapi percayalah Tidak mungkin rumah tangga harmonis Dan menemukan ketentraman jiwa Tanpa mengikuti Petunjuk dan buku pedoman rumah tangga Apa buku pedoman rumah tangga? Selain rajin dengar dakwah Rajin dengar tausia Yang paling penting lagi Buka Quran Jadikan Quran Sebagai perhiasan rumah tangga kita Bukan cuma dibaca Tapi diterjemahkan Dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Dan poin akhirnya Hidayah Betunjuk Untuk suami dan istri Bukan dari Ustadz Tapi dari Allah SWT Karenanya Rumah tangga harus dihiasi Dengan doa kepada Allah Minta pertolongan kepada Allah Agar Allah Membimbing kita dalam rumah tangga Sukses Bahagia Di dunia Sampai akhirat Yang itulah yang kita sebut dengan rumah tangga Mawadda Warahma Sakinah Dunia Sampai akhirat Amin Ya Rabbal Amin Dasar sekali Terima kasih Ustadz Dasar Asat petuahnya Semoga apa yang disampaikan hari ini Membuat kita Senantiasa Selalu berdoa kepada Allah Agar diberikan berkah Supaya kita Selalu mendapatkan kekuatan Membentuk rumah tangga Sakinah Mawadda Warahma Dan selalu Mendapatkan jurus Manis Untuk membentuk keluarga yang harmonis Demikianlah perjumpaan kita hari ini Terima kasih Bapak dan Ibu Yang telah hadir Terima kasih Ustadz Dasat Latif Dan akhir kata Saya Bayu Oktara Beserta seluruh kru yang bertugas Mohon pamit Insya Allah Kita akan bertemu di episode berikutnya Tentunya hanya di Gaspol Gaspol memang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV